Cerita pilu Zakaria sempat amankan istri ingin habisi dua anak di Kediri, terbangun dengan rintihan korban. Mohamad Zakaria, suami NH, 50, ternyata sempat mengamankan istri usai bunuh dua anak kandungnya, MB, 14, dan BN, 7, di Manisrenggo, Kota Kediri, pada Selasa, 3 September 2024, dini hari. Pembunuhan kedua anak kandungnya ini diduga berlangsung saat korban tengah tertidur lelap. Zakaria rupanya orang yang pertama kali mengetahui kejadian istrinya yang tega menghabisi kedua nyawa anaknya. Zakaria terbangun dari tidurnya karena mendengar rintihan sang anak. Hal ini diungkap Ketua RT 01 RW 03 Lingkungan Kelurahan Manisrenggo, Suparmanto yang mengatakan Mohamad Zakaria, suami NH melihat istrinya saat itu tengah memegang sabit. Saat bangun itu sudah lihat, pelaku membawa sabit ujar Suparmanto saat ditemui di lokasi kejadian. Oleh Zakaria, kata Suparmanto, sabit tersebut lalu direbutnya kemudian dibuang. Zakaria lantas mengamankan pelaku ke rumah mertuanya yang berlokasi beberapa meter dari lokasi kejadian. Lalu saya ke rumah Pak Babinsa untuk melaporkan kejadian yang terjadi. Lanjut dia. Lebih lanjut, Ketua RT mengatakan ia mendapat kabar dari warga sekitar menjelang subuh. Selesai sholat saya langsung ke rumahnya, TKP. Sedangkan kejadian, sekitar jam 3 pagi, terangnya. Saat datang ke lokasi itulah dia sempat melihat kondisi kedua korban yang berlumuran darah di dalam kamar. Sedangkan ibu para korban sebagai pelaku sudah tidak ada di lokasi. Sementara terkait motif, Suparmanto mengaku belum mengetahui yang melatar belakangi terjadi peristiwa itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.